Ini komitmennya, otaknya apa? Hehehehehe Lagi sukanya otaknya? Ya, zombie Masa suara wajib bagi Ahmad Dhani Menurutku ya, karena setiap kita sesuara bayar sama ayah Pasti ayah selalu mampir kesini untuk makan Burung darahnya Jadi ayah coba makan sini ayah Iya Coba Hehehe Hehehe Hmm Rai zombie ya? Hehehe 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 Siri Siri Menurut gue ini salah satu restoran wajibnya Ayah dan Bunda mungkin ya Favorit Ayah Bunda Jadi akhirnya menurun ke anaknya Dan gue Suka makan burung udara Jadi di Surabaya itu banyak pilihan Ada ayam pemuda, ayam hepi susi Ada burung udara, juga ada nasi burung udara jancho Cuma kita belum pernah review Nasi burung udara jancho Ada otong balap Sekarang kita cobain yang burung udara ayah masuk Ayah udah juga udah parang Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe ya Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya Biar selalu dapat update video-video terbaru dari El Rumi TV Guys Ini nih, siapa yang bawa nih? Ayo Ayo, siapa ini tuh? Aduh Aduh Oh semalam nggak ikut ya, semalam sakit ya Ya Belum pernah nyoba apa tuh? Belum pernah nyoba yang anget-anget Belum pernah nyoba yang anget-anget Ya harus makan langsung di tempatnya Lebih hikmat Jam berapa, Pak Ayah? Kurang peti, minta peti Kurang... 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 Betih ya, Pak Ada tuh, ya kayaknya tuh Jadi ayam pemuda ini udah menjadi makanan favorit keluarga Dimana pun, apapun Surabaya pasti kita makannya ayam pemuda Bahkan di waktu El Rumi pun, kita bawa ayam mengeri pemuda Seenak itu Seandainya kita mau makan Terlukan burung darah dulu, karena semalam kita udah makan ayam pemuda Jadi sekarang kita makan burung darah Amat sayang Kamu suka burung darah Berarti dulu makannya Suka? Sini sini Kamu teangkan Suka burung darah Tunggu kepalanya gak? Iya Tuh Apa yang siapa sih? Sini sini Aku suka otak dong Hah? Suka otak ya? Coba makan Kayak zombie ya Hahaha Makan apa yang ini ya? Oke 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 Ini lagi Duh Bersiapin Wah Otaknya mana otak? Hmm Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe ya Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya Biar selalu dapat update video-video terbaru dari El Rumi TV Dari zaman SMA boleh makan dulu ya Sudah Eh Oh bisa Bisa bawa long john gak? Eh Bisa Apa? Bawa long john gak? Long john Oh Enggak 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 Ini pake long john ku aja lah Ini Boleh Terat soalnya kalo gak bako gak bako lebih john Soalnya Oh belum mau Lebih dingin dari dia ya Ya Lama lah Sekarang lebih Lebih dingin bisa lebih dingin Yang muda gak ada ya Sekarang bisa minat Oh Iya mau udara gak? Enggak Enggak Nah kau kayak kaki kuda ya Kamu lihat otaknya gak? Hehehehe Kalian suka otaknya sih Kayak gambi Jadi ayo coba makan disini aneh Iya Dulu sebenarnya tempat anak gaol ya Iya dari tahun berapa ya? dari tahun sana? dari tahun 70an ini mah bangunannya kelihatan sih iya belum upgrade ya baru barusan dibenerin ini ini tadi dulu terkenal karena burung darahnya atau karena emang tempat gaul aja? ini bukan terkenalnya karena 24 jam kalau di Jakarta pikok dulu pakai bacon fly gitu ya bacon fly gitu ya rasa lakuan engga ini kan hotel ya? tapi di Juru udah burung darah juga nih? tapi ga mau suapin ya? eh panas kamu mau makan ini? aku suka burung darah nih? engga supir aja, supir aja coba negócio bock engga mau coba ini ada apa lagi nih? ini ada apa lagi nih? ini nih aku buka sendiri sini ada otaknya sendiri ini nih crispy otakmu sepalanya ini lebih enak ini lebih enak sepalanya juga crispy iya, namun setiap 4 jam minuman ada lucu ya, setiap 4 jam ini 24 jam teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya biar selalu dapat update video-video terbaru dari El Rumi TV guys, akhirnya selesai juga baru jam 12 siang, makanan sudah dua ya masuk ke kerut tadi ada lotong balap sekarang burung darah Hotel El Rumi tadi Tisah sama dulu malah makan ayam pemuda tuh, gimana Tisah? kita makan ayam goreng burung darah burung darah itu gimana Tisah, ketika ada makanan ayam pemuda ternyata beda sama yang di Jakarta gimana? aku udah pernah nyobain, tapi ternyata bumbunya tuh ciri khas Surabaya tuh gak gak bisa dikalahkan kayak gak bisa dikalahkan serempahnya ya kan? bumbu dalemnya itu kan ada kaya bumbu kuning-kuningnya dan memang tidak terpungkiri walaupun mungkin banyak yang mencoba ayam pemuda di Jakarta ada yang di Gandaria, ada di Pintaro banyak lah ayam goreng pemuda Surabaya sudah mulai di Jakarta cuman ya memang tidak ada yang seasli pemuda Surabaya pemuda Surabaya di Jalan Tidak ini pemuda Surabaya? ini pemuda Surabaya yuk maturun suut-suut sekarang kita mau lanjut jalan lagi keluarga kita liburan jalan ke Bromo kesudahin dulu kuliner di Surabaya kali ini sampai jumpa di lain vlog selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wala